Intro Cater kali ini berjudul Glory Kata Glory bisa berarti kejayaan Yang mana hal tersebut menandakan bahwa Sesuatu tentang kejayaan Akan menjadi serotan dalam cater kali ini Tentu yang berjaya sekarang ini Adalah para semula Iwan Kumi Sebab mereka telah berhasil memenangkan perang Wano Faktor utama mengapa mereka bisa mengenangkan perang kura tersebut Karena mereka dibantu oleh para bajak laut Luffy, Kid, Lao dan lain-lain Berperan sangat penting dalam mengalahkan musuh-musuh kuat Yang ada di Onigashima Bila begitu kejayaan bukan hanya milik para samurai saja Tapi juga milik para bajak laut yang telah membantu mereka Cater kali ini mengenai cover story Yang masih bercerita tentang keluarga Fismo Kali ini diperlihatkan bahwa Reiji dan Ichiki datang untuk membantu Niji dan Jongji Sepertinya hanya tinggal masalah waktu Bagi Niji dan Yonji untuk bisa melelaskan diri dari wakil island Masuk ke dalam cerita utama Cerita dimulai dengan memperlihatkan Kaido Yang telah tumbang akibat terkena Mengubah-menubah jilanggan dari Luffy Seperti yang kita tahu dari shakir yang lalu Kaido terjatuh masuk ke dalam tanah Wano Kumi Berhubung ke pelan Luffy sangat kuat Maka Kaido yang tumbang terborong jauh sekali ke dalam tanah Sehingga dia mencapai bagian bawah pulau Onigashima Di sana ada mama yang sangat panas Kaido pun terjatuh ke dalam magma itu Dan ternyata selain Kaido Ada juga Big Mom yang terjatuh ke dalam magma Bila dipikir silas Terjatuh ke dalam magma panas Harusnya bisa membuat Kaido dan Big Mom langsung mati Namun perlu kita ingat juga bahwa Kekuatan tubuh dari dua Yonko itu Sangat luar biasa dan jauh melampaui logika manusia Dengan begitu masih belum dipastikan Apakah Kaido dan Big Mom sudah mati atau dulu Bisa saja memang mereka berdua sudah mati Karena dengan begitu Keduanya tidak akan pernah lagi mengganggu Luffy Dan Kaido juga tidak akan pernah lagi mengacau di Wano Kumi Tapi kemungkinan bahwa Kaido dan Big Mom belum mati juga masih ada Sehingga apakah mereka berdua sudah tewas atau dulu Kemungkinannya masih 50% Berlari ke tempat lain Diperlihatkan ada Toko yang mengenang kembali Memenang-menang bersama Yasui Kelas balik sikat pun diperlihatkan Dimana pada masa lalu Ternyata Yasui memakan Sisa dari buah ibu semua yang tokoh konsumsi Alasannya Yasui tidak ingin Toko tertawa sendirian Bisa kita lihat bahwa Yasui adalah seorang ayah Yang sangat hebat Usai menampilkan kelas balik yang mengharukan Cerita kembali ke mata sekarang ini Nekonomoshi memberi pengumuman ke seluruh pulau Anigashima Bahwa Luffy telah berhasil memenangkan pertarungan Pertarungan yang sangat sengit antara Luffy melawan Kaido Kini telah berakhir Dengan Luffy keluar sebagai pengenang Kabar kepelahan Kaido Pasti tidak hanya akan menyebar ke seluruh wanakumi saja Tapi hanya masalah waktu untuk kabar itu juga tersebar Sampai ke dunia luar Itu akan menjadi berita yang sangat mengelopkan Karena Kaido sang yorku sekaligus makhluk terkuat Bisa ditalahkan oleh Luffy Dalam chapter kali ini juga diperlihatkan Komunosuke yang berbicara dengan Zenisha Mereka terhubung satu sama lain Sehingga mampu berbicara dari jarak jauh Komunosuke berkata bahwa dia Akan membuat wanakumi menjadi negeri yang terlupa Tapi masih belum sekarang ini Dia pasti memiliki alasan dan pertimbangan sendiri Mengapa menunda untuk membuka perbatasan negeri Wano Alasan pada zaman takulu Para leluhur menutup negeri Wano Adalah agar wanakumi terlindung dari kekuatan besar luar Tentu kekuatan besar yang dimasih adalah pemerintah dunia Para leluhur wanakuni tidak ingin Dan wanakuni berakiliasi dengan pemerintah dunia Karena dengan begitu pemerintah dunia akan melanfaatkan negeri Wano Bukan hanya sumber daya alamnya saja Tapi mungkin juga sumber daya manusianya Dari flashback Kaido juga kita bisa melihat bahwa pemerintah dunia sering meminta uperti dari negeri negeri lain Negeri asal Kaido yaitu kerajaan kotak selalu dimintai uperti oleh pemerintah dunia Dan jika mereka tidak bisa membayar uperti Maka pemerintah dunia akan mencabur status manusia semua rakyat di kerajaan kotak Dengan dicaburnya status manusia Itu artinya karena rakyat di kerajaan tersebut akan dijadikan mudah oleh kandil gitu Bahkan mungkin langsung dibunuh pada saat itu juga Jadi mau tidak mau kerajaan tersebut harus memberi uperti berupa harta atau uang Kepada pemerintah dunia secara rutih Agar mereka masih bisa tetap hidup banyaknya seorang manusia Nah mungkin itulah yang menjadi pertimbangan mempunyai suke Untuk menanda dulu membuka negeri Wano Agar meminimalisir resiko yang akan datas Namun berhubung sekarang Kaido sudah kalah dan Kaido menjadi penyelamat negeri Wano Maka Luffy bisa menjadi perlindung negeri Wano Dengan menjadikan warna kuning sebagai wilayah kekuasaannya Sebelumnya Luffy bersatu sebagai kaisar kelima Dan sekarang ini dia sudah mengalahkan Kaido Otomatis status Luffy sekarang ini lebih kini dari sebelumnya Dan menjadi lebih berbahaya di mata pemerintah dunia Jadi jika Luffy menjadikan warna kuning sebagai wilayah kekuasaannya Maka pemerintah dunia akan berpikir dua kali untuk mengusik warna kuning Jadi keputusan untuk membuka negeri Wano belum dapat dikutuskan sekarang ini Mereka harus menunggu Luffy sadar Karena sepertinya Luffy akan tidak sadarkan diri dalam waktu yang cukup lama Luffy pasti sangat kelelahan setelah bertarung melawan Kaido Apalagi bangkitnya kekuatan Jirkaif dan Mika Pasti sangat menguras tenaga Kondisi Luffy sekarang ini adalah yang paling parah dari semua pertarungan yang telah dia lewati Setelah itu Momonosuke yang sedang dalam wujud naga mendarat di ibu kota bunga Di sana dia segera berubah ke dalam wujud manusianya Seperti yang kita tahu fisik Momonosuke telah dibuat menjadi dewasa oleh Shinobu Jadi sekarang ini dia pasti tidak terlihat seperti seorang pria dewasa Hanya saja fisik Momonosuke dewasa belum ditampilkan Karena yang nampak hanya berupa silhouette saja Beberapa saat kemudian Iori dan para sarap pedang merah muncul Sehingga mereka berjumpa dengan Momonosuke Benjiro pun berkata kepada orang-orang di ibu kota bunga bahwa Dia telah membawa Shogun baru untuk Wanakuni Dari shaper ini sudah dikastikan bahwa perang melawan dua Yonkou Ini sudah berakhir karena Kaido dan Bimung sudah kalah Namun apakah perang selanjutnya akan terjadi di Wanakuni atau tidak Masih belum diketahui Mengingat kapal-kapal pemerintah dunia sudah mengejut ke Wanakuni Bisa saja perang masih akan terus berlanjut Tapi sebenarnya itu semua bisa diatasi Jika memenisuki memerintahkan Junisya Untuk menghancurkan kapal-kapal itu Jika menonton! Jika menonton! Jika menonton! Jika menonton!